Halo Sobat, selamat datang di Provinsi Bengkulu, provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Sumatera, provinsi indah yang terkenal dengan nama Bumi Rafflesia, yang kaya akan garis pantainya, dihiasi oleh bukit-bukit, gunung, hutan tropis, dan juga air terjun. Terima kasih telah menonton! Video kali ini terasa spesial, kami akan hiking atau eksplor air terjun yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Taman Wisata Alam Palak Siring, dan saya tidak sendiri sob, ditemani oleh Bro Bari Oktari Sohib sejak SMA, juga dua abang tamfan lainnya, Copperboy 2003 Bengkulu Utara, Bang Iin Chandra, dan juga Bang Padani Ruhyad. Walau mendadak, semua tampak bersemangat. Tak sabar, untuk hiking, menikmati pemandangan, sembari, cari sedikit keringat. Kui kita kemon! Jalan menuju ke objek wisata ini mudah. Dari kota Bengkulu, sobat perlu berkendara 1,5 jam ke kota Arga Makmur. Selanjutnya, melewati sawah-sawah dan irigasi, cukup 15 menit dari pusat kota, kita tak terasa akan tiba di sana. Kita akan disambut, gerbang besar, Taman Wisata Alam, Kepala Siring, atau yang sering disebut dengan Kepala Siring. Setelah parkir kendaraan, kami bergegas turun. Objek wisata ini sudah lumayan berbenah, sekitarnya tampak bersih, tempat parkir sudah tersedia, dan ada juga yang berjualan untuk bekal kita ke bawah. Bro Iin segera membayar retribusi tiket masuk, untuk satu orang dipasang tarif Rp 5.000. Terjangkau, dan setelahnya, kami segera bergegas ke bawah, jam menunjukkan pukul 13.53 saat kami memulai hiking. Beruntungnya lagi, cuaca yang sempat gerimis pun sudah meredah. Kami akan turun ke bawah, dan akan menyusuri banyak anak tangga, jumlahnya tak tahu persis. Banyaklah, biar gampang diingat, maka orang menamainya Tangga Seribu, Kepala Siring. Suasananya begitu adem. Hutan hujan tropis yang begitu hijau, dengan suara aneka satwa perimata, serta burung-burung yang bersaut-sautan sangat indah. Semua masih semangat, dan belum ada yang tampak kelelahan. Kebetulan hari ini adalah hari Minggu. Patah saja, banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, mulai dari tua muda, dan remaja muda-mudi. Selamat datang di pulau utara. Terasa, kami sudah dekat dengan air terjun Pala Siring. Sedikit lagi turun, dan menapaki anak tangga, dan kami akan tiba. Karena kondisi yang habis hujan, atau habis gerimis, anak-anak tangga ini cukup licen sob, sehingga kita mesti hati-hati berjalan. Dan akhirnya, sedikit demi sedikit, Alhamdulillah, kami berhasil mencapai air terjun yang asli dan cantik ini. Airnya begitu jernih, dan bersih, bersumber langsung dari bukit hutan lindung yang berada di atasnya. Bonus, suara gemericik air, yang jadi kemewahan yang tak kita dapatkan di kota. Segera melepas sepatu, dan menjejakkan kaki di bebatuan, seungguh terasa nikmat dan dingin. Ternyata, kita membutuhkan waktu 40 menit dengan jarak 1,2 km dari pintu masuk untuk mencapai air terjun ini, dengan ketinggian 500 mdpl. Terima kasih telah menonton! 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 ini bilang sering sebut pala siring nih bersama saya nih obat lama dari SMA yang juga berkerja di kominfo ya di nas kominfo Kabupaten Benggulu Utara jadi kawan-kawan Benggulu Utara sangat welcome ya kalau ada yang mau berkunjung ya sangat mendukung Bang Bari Bang Bari Oktari kami sangat bersyukur dan pemerintah putra daerah yang peduli jadi sama-sama kita mempiralkan dan mempromosikan Oke Oke stay tune selamat menikmati 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 Halo Sob, kita udah di Menara Pandang? Menara Pantau Menara Pantau Pala Siring Lumayan Ini sama Masih dengan sobat saya dari SMA nih Bang Iin Yang kebetulan juga dinas di Mana om? Di Pores Bengkul Utara Nah itu dia Jadi Ada teman-teman bertanya Untuk dari segi keamanannya Kalau pariwisata di Bengkul ini seperti apa sih? Karena di paradigma yang sering ditangkap itu terkesan Kayaknya kalau kita di Bengkul ini rawan lah Atau apalah Gimana bro? Insya Allah kalau di Bengkul Utara Khususnya di Kapilwisata Kemung-Mukalak Siring Untuk kriminal kita masih sangat rendah Untuk warga disini masih kooperatif sama wisatawan Dan ramah Welcomenya bukan main Luar biasa Mungkin ini agak perlu diperhatikan Faktor cuaca Cuaca Karena sangat unpredictable Iya Bisa saja Karena banyak wisata alam Wisata air Kita ruang sepada kalau jadi hujan lebat Artinya berita-berita yang di luar itu tidak sepenuhnya benar ya? Bahwa kita Bengkul Utara khususnya Bengkulu umumnya itu sangat welcome Kalau ada teman-teman yang mau berwisata ya Disini masyarakatnya terkena ramah-ramah ya Jadi itu sob Ini sudah dikasih tahu sama pro IIN Jadi jangan khawatir silahkan berkunjung ke Bengkul Utara Kepala Siring ini Oke kita tunggu Oke makasih bro Sobat dari Bengkulu Iya Sobat Deep Deep Band Kami akhirnya sudah beres Tadi ke Wisata Kepala Siring Itu dia Yang kita bisa dokumentasikan Sekali lagi silahkan datang ke Bengkulu Utara Dijamin Dijamin Joss Pokoknya Aman Dan menyenangkan Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Ciao Sekian Sobat Ayo ke Bengkulu Mari ke Bengkulu Ayo berkunjung Untuk menikmati Bukit, gunung, hutan tropis Dan juga air terjun yang ada disini Semoga bermanfaat Wassalam Dan Ciao 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 selamat menikmati